Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat sehat masih di channel kita ini Kita akan menjawab dua pertanyaan Pertama adalah Apa sih bedanya endemi, epidemi, pandemi? Nah itu kan sering disebutkan Kita akan berusaha agar pandemi COVID-19 ini menjadi endemi Endemi itu adalah Ini kalau definisinya banyak ya kita cari di mana-mana Penyakit yang ada di suatu daerah Atau pada golongan masyarakat Misalnya demam berdarah Contohnya misalnya Atau malaria Malaria itu penyakit endemi di suatu daerah Jadi dia tidak akan hilang Dia ada seterus selama-lamanya di situ Demam berdarah pun demikian Nanti akan muncul Ada siklus-siklus tertentu Misalnya musim penghujan Dia muncul Kasusnya bertambah Nah itu endemi Kalau epidemi adalah Penyakit mendular yang berjangkit dengan cepat Di daerah yang luas Dan menimbulkan banyak korban Biasanya Pada geografis tertentu Contoh misalnya virus Ebola Kemudian flu burung Peluburung H5N1 di Indonesia Atau SARS pada saat itu Nah itu endemi Kemudian epidemi Dan yang sekarang adalah pandemi Kalau pandemi apa? Pandemi ini wabah yang berjangkit Serempak di mana-mana Meliputi wilayah geografis Yang sangat luas Itu ya bedanya Jadi pandemi itu luas sekali Epidemi dia Beberapa tempat geografis Kalau endemi Dia ada di situ Di satu daerah Terus-menerus ada di situ Kasusnya gak hilang Tapi nanti sekali-sekali muncul Nah pertanyaan teman kita Yang kedua adalah Kenapa sih COVID lagi COVID lagi Kenapa sih seakan-akan Yang namanya COVID ini Gak selesai-selesai gitu Kok pandemi COVID ini Gak selesai Sedangkan pandemi yang lain-lain Dulu selesai gitu Nah pandemi flu Spanyol 1918-1919 Itu berlangsung lebih kurang Satu tahun katanya Menjangkit sekitar 500 juta penduduk manusia Dan Penduduk manusia 500 juta penduduk dunia Dan kematiannya hampir 50 juta Pada saat itu Lalu berhasil hilang Ditekan Atau mungkin hilang dengan sendirinya Kenapa? Karena pada saat itu Mobilisasi manusia Belum seramai sekarang Jadi kan 1918 Itu Jaman kita masih dijajah ya Jadi kalau mau keluar negeri Ya naik kapal laut Berbulan-bulan gitu Artinya Mobilisasi manusia Masih belum seperti Sekarang dari sini Ke negara tetangga Bisa naik pesawat pagi Pulang lagi sorenya gitu Cepat sekali Yang pertama Kemudian Kenapa tidak seperti flu burung Flu burung itu kan juga Kematiannya banyak Tapi cepat tuh hilang Ya karena flu burung itu Penyakit yang ditularkan oleh unggas mati Burung Ayam gitu ya Nah itu yang harus ada Si orang sakit ini ada riwayat kontak langsung Jadi misalnya dia pelihara burung Atau pelihara ayam Atau bekerja di peternakan unggas Kemudian unggasnya mati Nah dia kontak langsung Itu terjadi flu burung Tapi dia tidak menular Manusia ke manusia gitu Sampai Sekarang Masih kontroversial Untung hal itu Tapi Tidak banyak bukti bahwa Memang dia ditularkan manusia ke manusia Artinya apa Kalau kontak dengan unggas mati Itu bisa Dihindari Maka flu burung akan hilang Nah bedanya dengan COVID-19 Kontaknya jelas Manusia ke manusia Nah makanya ada 5M tadi tuh Pakai masker Apa namanya Menjaga jarak Menghindari kerumunan Menghindari mobilisasi Kemudian Menghindari makan bersama gitu ya Nah Disitu letak bedanya Antara COVID-19 Dengan penyakit yang lain Kalau penyakit yang lain ini Dia ada jeda waktu Misalnya Katakan infeksi yang lain TBC misalnya TB paru Itu dia untuk menular Satu ke satu orang Perlu waktu sekian lama Atau misalnya Ada memberdarah Dia ada di satu wilayah Kemudian nanti muncul Pada musim penghujan Nah dilakukan 3M Membasmi Menguras Menimbun Kaleng Tempat penampungan air Segala macam Menaruh bubuk Abate itu Apa namanya Insektisida Menyemprot Fogging Nah nyamuknya Apa namanya Pembawa virusnya itu Habis Yang dewasa Mati Maka Di stop penularan Tidak menular Manusia Kita kontak nih Dekat-dekat salaman Atau satu rumah Satu kamar Makan bareng Sama orang demam berdarah Tidak akan menular Nah beda dengan covid ini Covid ini ditularkan Makanya Jadi agak repot Harus ada benar-benar Pembatasan Apa namanya Mobilisasi manusia Dari dalam keluar Keluar ke dalam negeri Dan kerumunan Dan kerumunan Dan masker Harus pakai Jaga jarak Dan sebagainya Mudah-mudahan Itu bisa kita pahami Sebagai Titik Apa ya Titik Awal Kenapa nih Covid kok Sulit sekali hilang Karena memang Sumber penularannya Atau cara penularannya Sedikit berbeda Dengan penyakit-penyakit Yang lain Dan juga Seperti misalnya Penyakit karena virus yang lain Influensa misalnya Influensa kok bisa Tidak ganas lagi Kenapa Karena Influensa sudah terjadi Kekebalan kelompok Sama dengan misalnya Polio Poliomelitis itu Dahsyat sekali Kalau menyerang Jaringan saraf Tapi karena sudah Terjadi kekebalan kelompok Anak kecil Divaksin semuanya Maka Kita jarang sekarang Menjumpai kasus-kasus polio Mudah-mudahan Dengan Gencarnya Program vaksinasi Yang dilakukan pemerintah Sampai hari ini Masih gratis tuh Bisa dicari Dimana-mana Mudah-mudahan Bisa cepat Terbentuk Kekebalan kelompok Atau Heart immunity itu Sehingga Kita bisa Terbebas dari ancaman Penyakit COVID-19 Itu dua Dua pertanyaan Yang bisa kita jawab Pada kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jumpa lagi Sahabat sehat Di video Yang lain Masih di channel ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Untuk anda dan sekeluarga Sampai jumpa di video selanjutnya